Penyidik dari Polda, Sumatera Selatan akan melakukan jemput paksa dan menerbitkan surat daftar pencarian orang atau DPO pada Kepala Cabang Abu Turs Palembang Ridwan Rashid. Hal itu dilakukan karena Kepala Cabang Abu Turs Palembang itu dua kali mangkir panggilan penyidik. Kepala Cabang Abu Turs Palembang diperiksa penyidik terkait laporan jemah Abu Turs Palembang yang belum berangkat umroh. Seperti diketahui, penyidik kami kan sudah memanggil beberapa kali yang tidak hadir. Nah ketentuannya dua kali dipanggil tidak hadir, kami bisa membuat pesulat berita Mubawi. Nah itu masih dalam proses dan rekan-rekan bertanya apakah nanti bisa dijadikan DPO. Bisa saja, kalau dia tidak datang beberapa kali itu kita membuatkan dalam daftar pencarian orang. Makanya pihak kepolisian yang lain pun kami membuat bantuan apabila menemukan yang bersabutan untuk diragukan penakapan untuk dibawa ke tanggung kepolisian untuk dimintai keterangan. Data polisi menyebutkan ada 8.522 jemah Abu Turs yang belum diberangkatkan dengan kerugian mencapai 109 miliar rupiah.